kembali lagi di bocah kembelengan kita hari ini mau kembali ke kampung tanpa listrik desa budu gak usah banyak pacot ya friend ya langsung aja ikutin saya ini saya lagi tandem sama youtuber juga dh aja kakek-kakek mau ikut saya ke ini bang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya christian adrianto di channel saya tentunya di bocah kembelengan yuk kita kembali ke video saya yang sebelumnya yaitu kampung kudu wow ini ada pemandangan langka friend jadi kita berjalan di dekat kapal tanker ya men ya yuk karena ini sungai kapuasa lagi pasang airnya sedang pasang jadi pengiriman minyak ya ini sepertinya ya minyak ini kapal tanker minyak ya berjalan lancar lah karena kedalamannya tipan soleh flyboy nomor 1 di sanggau oke teman-teman kali ini saya menuju ke desa tanpa listrik ya kemarin ya oke jadi teman-teman saya nih ada yang youtuber cewek oke friend kali ini kita lagi disediakan pos friend sama cewek cantik friend cewek siapa namanya oh malu-malu dia biasa gak mau masuk tv ya oke friend jadi teman-teman yang belum tahu sungai kapuasa itu kayak apa nah kayak gini lah nih ada buayanya friend ada Aisah men oke kita ngobrol dulu sama Aisah berhubungan ini kapal lagi bocor ya men jadi ya kita rame-rame deh bergantian youtube menimba air yang masuk ya kalau gak menggelam loh yang belum tahu sungai kapuasa itu kayak apa kayak gini nih lebar jadi ini yang namanya sungai terpanjang di indonesia tuh ini nih sungai kapuasa ini nih sampai bro gak lama-lama karena kita gak ke lawanan langsung aja kita bakal nikmatin masakan pak masu itu ya bro ya oke oke nih kami tengah pertualangan nih dari sanggau ke kampung kudu yaitu itu my trip lah nih dengan segala cewe-cewe nih nah sebelah lagi datang ke kampung kudu city namanya iya kudu city guys guys kita turun dulu ya kita sapronin langsung jangan kemana-mana yuk desa budu harapannya kedepannya ya ada tidak-tidaknya tuh ada tanda-tanda kehidupan lah sekayaknya maksudnya gimana tanda-tanda kehidupan tuh seperti kayak listrik ya tapi kita harap maklum karena listrik daerah-daerah kita ini menyeberangi sungai itu sulit ya jadi semoga ada yang ikm mau bantu untuk daerah pesisiran daerah sebrang sanggau itu aja kameramannya siap-siang Pak 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 Anda untuk Kampung Kudu Oh Kampung Kudu ini termasuk kampung yang terisolasi listrik belum masuk masuk hanya depannya bagaimana depannya mungkin semoga mudah-mudahan pemerintah dapat memberikan bantuan pertama ada listrik kedua jalan-jalan jadi itulah yang harapan masyarakat disini terima kasih maka terima kasih Oke teman-teman jadi kemarin kan ada temen saya ya rata-rata yang lagi pada nonton channel saya video saya yang sebelumnya yang tentang desa tanpa listrik mereka lagi pada penasaran karena penasaran yaudah saya ajak aja ini ke desa Pudu ya yang tanpa listrik karena mereka nggak percaya sih kalau percaya sih saya nggak mau ajak cuman mereka juga nggak saya ajak juga lagi pengen sih tapi tujuan saya untuk datang kembali ke desa Pudu ini sebenarnya kita bakal cari tanaman langka friend tanaman langka itu seperti anggre jadi kita mau tusukkan dulu ke hutan ya friend ya jadi di hutan ini katanya terkenal banyak tanaman langka kayak angre angre gitu oke jadi angre ini bisa kita buat bonsai ya oke dan kemungkinan kita berada di desa ini Mari kita berburu angre meluncur ya kembali lagi tujuan saya yang sebenarnya untuk kembali ke desa Pudu ini adalah mencari tanaman hias ya karena berdasarkan informasi yang saya dapat disini banyak eh terdapat tanaman hias ya yang tanaman-tanaman liar itu angre-angre gitu tapi kita harus terus belusukan sih ke hutan yuk nih kita lihat seperti apa tanamannya ini salah satu angre angre liar jadi tanaman angre ini nggak sengaja tumbuh gitu ya tumbuh di menempel ke pohon jadi ini salah satu salah satu bentuk benalu lah ya benalu jadi dia menyerap sumber makanan atau ini simpanan cadangan makanan si pohon itu gintengnya akan habis gintengnya diserotnya untuk dia bertahan hidup atau mau lihat lagi friend yang lebih besar oke Mas kita zoom ke sana Mas itu Mas ya begitulah dia ya oke teman-teman intermezzo ya oke ini nih cara ngusir alat dengan ini ya orang sini oke air putih gitu disimpan di plastik es dah langsung lari deh lalat-lalat tapi terbukti sih ya tadi ya lalat pada kita kabur gitu wah ini abang flyboy nomor satu di sanggau hahaha Abang Ivan Soleh ya beginilah dia anggrek itu banyak ya temen-temen anggrek anggreknya disini ya emang bener-bener banyak di pohon-pohon sini saking banyaknya bingung deh bagaimana nih cara bawanya nih yaudah deh nanti dibawa di bawah dikit aja dibanyakin aja di rumah tapi mungkin boleh deh nanti di lain waktu kita bakal ambil deh banyak-banyak nih teman-teman kemarin saya akan tandem sama abang stasion rasa ya Oke teriap kali ini saya tandem bersama ya youtuber juga Abang TH aja jangan lupa subscribe ya di TH aja uh indah banget men sayang aja nggak ada yang ngurus ya beginilah enaknya hidup di desa semuanya masih natural masih alami nih kultur budayanya juga wuuh ngangenin deh pokoknya besar ya wuuh tuh gede-gede tuh wuuh ini kalau di kota sih udah jadi uang ini bisa dijualin men bener nggak tapi saya mau bawa satu deh nanti nah yang itu tuh nanti saya bawa pulang hahaha jadi rencana kita mau bawa itu tuh nah itu tuh jadi jadi kita mau bawa itu pulang ya friend-nya untuk tanaman hias di rumah karena tanaman itu cuma ada di hutan pedalaman Kalimantan kayak gini ya friend-nya tuh friend tuh tuh ya Nuh kan kita juga mau bawa pulang bawa pulang itu tuh subhanallah tanaman aneh-aneh disini ya kerennya hutannya banyak banget anggreknya tanaman hias yang banyak digemarin oleh pecinta tanaman hias itu juga cuman bingung aja gimana ya cara ngambilnya tinggi banget soalnya oke kita susul teman-teman kita apakah bisa kita manjat setinggi itu beresiko men wah ini men jangan lama-lama men lihatnya men ibu-ibu pada mandi men kabur 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 pulang aja deh yuk teman-teman kita naik sampan bocor men kita pulang teman-teman pakai speed bocor teman-teman jadi timba terus cantik meme nih Putri Indonesia tahun 2050 ini yang saya suka teman-teman kalau dari dari sungai Kapuasnya saya suka karena ini kalau sore nih oke abang kanteng terus barang terus barang terus barang terus barang terus barang yang lagi bocor bro jadi harus kita buang terus airnya kalau enggak kalau enggak kita bakal harap kayak kapal Titanic kalau enggak dikurasin tadi oke Bang tenang aja nanti Oh om bocah gembelengan belikan permen hahaha hahaha itu namanya bu di balik hutan itu ada pancur aja ya friend ya oke bocah gembelengan tinggal di sana oke rumah bocah gembelengan jadi ini salah satu tempat wisata yang dimiliki oleh kota Sanggau ya oke nanti di video saya yang lainnya kita akan coba review-review ya bagaimana keadaan Pancuraji yang pastinya eksotis banget lah tempat bersejarah jadi di Pancuraji ini memiliki banyak cerita sejarah dari berdirinya love you Sanggau saya lahir di kota Pontianak ya teman-teman ya cuman enggak tahu kenapa saya jatuh cinta banget sama kota Sanggau ini jadi saya berencana sampai tua saya mau tinggal di kota tercinta ini men baik teman-teman terima kasih udah ngikutin perjalanan dan perpetualangan bocah gembelengan ya teman-teman ya oke terima kasih eh jangan lupa subscribe eh kalau teman-teman pada suka jangan lupa like eh terus apa namanya ya kalau mendukung channelnya Baca Kembelengan jangan lupa share ke teman-temannya ya teman-temannya oke teman-teman semoga teman-teman semuanya pada sehat semuanya murah rezeki eh yang jomblo pada dapat jodoh cepat nikah oke teman-teman terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya bye goodbye bye 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 selamat menikmati selamat menikmati